yang pertama kita lakukan adalah melilitkan calon akar bantu ke batang utama seperti ini ini kita lihat dari bawah, kita lingkar, kita lilitkan sampai ada 3 lilitan dan di bagian ujungnya kita lakukan grafting atau penempelan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada bibit dari jambu biji ini bibit asal dari sambung ya ini ada sambungannya, talinya ya ini saatnya kita buka talinya karena sudah mencekek banget masih di planter bag ukuran 25 x 30 nah pada kesempatan kali ini kita membuat unik tanaman ini sebelumnya ada 3 tokolan ini tokol ada 3 ini rencana kita akan buat akar bantu kita tempelkan cuma kita buat unik dimana ini adalah modelnya itu model melilit ya melilit di batang yang akan kita lakukan sambungan nah kita kerjakan untuk yang sesi ini dulu yang pertama kita lakukan adalah melilitkan calon akar bantu ke batang utama ya seperti ini kita buat melilitannya itu melingkar di batang utama dan kita ikat dengan tali terlebih dahulu seperti ini nah bagian sinilah yang nanti kita akan lakukan penempelan atau grafting tujuan pengikatan supaya dia gak geser tampak jauhnya akan seperti ini lanjut ke penempelan atau grafting bagian batang ya ini penampakannya setelah kita lakukan penempelan ya seperti biasa diiris di masing-masing sisi kemudian diikat dengan tali banyak video-video grafting di kami silahkan dikunjungi aja ini kami skip supaya durasinya gak terlalu panjang lanjut kita sesi penutupan ya dengan plastik kita lilit dengan plastik nah ini penampakan setelah kita lakukan pelilitan dengan plastik ya ini kita lihat dari bawah kita lingkar kita lilitkan sampai ada tiga lilitan dan di bagian ujungnya kita lakukan grafting atau penempelan nah ini lilitannya selama itu dia gak terkupas atau kambium ketemu-kambiumnya gak ketemu bagian sini itu dia gak akan menyatu dia cuma sekedar melilit saja nah yang disinilah yang kita temukan nah nanti siring berjalannya waktu ini akarnya juga akan ikut membesar jadi seolah-olah dia itu bagian dari tanaman ini dan kita buat unik dimana emang dia terkesan bahwa ada lilitan ya untuk yang dua akar ini kita tunggu aja sampai dia tinggi nanti rencana kita akan hambukan di bagian atas jadi ini adalah bagian usaha untuk mempercantik tanaman dari dini ini tujuannya emang untuk estetik aja supaya lebih cantik oke sekarang ini kita mau buka lilitan talinya ya udah terlalu mencekik nih kita akan buka ini setelah lilitannya kita lepas ini graftnya udah sangat menyatu ya udah sangat kuat sampai dia itu tercekik lah sampai terkesan dia itu ini ada bekas lukanya ada lukanya makanya buru-buru kita lepas oke ini adalah jambu biji ini dari jenis mimik pala cuma untuk melakukan penempelan akar itu bisa diterapkan di tanaman-tanaman lain yang berkambium intinya karena kuncinya adalah kambium ketemu dengan kambium dari dua tanaman dalam satu family ya jadi kalau jambu ya jambu terus kemudian mangga-mangga walaupun jenisnya lain setidaknya dalam satu family oke demikian membuat cantik tanaman dari sedini mungkin semoga video ini bermanfaat dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati